Intro Baik, berjumpa kembali dengan saya Yandi Brakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan diktak di dalam web page untuk mata kuliah desain web di Universitas Techcom untuk semua mahasiswa di dalam program 3D yang sedang menempuh mata kuliah desain web pada semester ini Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diktak yang mana diktak itu merupakan fasilitas yang ada di dalam Dreamweaver menggantikan tabel untuk menampung konten-konten webnya baik header, navigasi, kemudian main page-nya, kemudian puternya, dan lainnya itu bisa ditampung di dalam div kenapa di sini div? karena div itu mudah diatur jadi berbeda dengan tabel yang sifatnya static div ini sifatnya dynamic jadi bisa diatur dari kondol jadi nanti kalau Anda bekerja dengan web page atau menggunakan Dreamweaver dalam membuat web page Anda bisa mengatur mengatur divnya itu dari kode dari perintah-perintah dari skrip-skrip sehingga bisa lebih fleksibel dan lebih baik jadi di kebanyakan website-website yang ada di internet itu menggunakan Dreamweaver karena pengaturannya yang mudah baik tetap saksikan pembahasannya sampai selesai supaya nanti bisa paham tentang penggunaan diktak selamat menyaksikan baik sebelum kita membahas tentang penggunaan diktak kita lihat dulu contohnya ya jadi disini saya sudah mempunyai satu web autorite satu web autorite yang mana di dalam web autorite disini ini ada header berupa gambar ya gambarnya tapi disini berbeda dengan yang sudah saya share sebelumnya atau sudah saya sampaikan sebelumnya disini gambarnya ini terpisah antara title dengan antara text namanya ya dengan backgroundnya kemudian selain header nanti ada juga navigasi yang gondelnya seperti ini jadi sudah atau berbentuk pop-up menu pop-up menu seperti ini jadi nanti ketika ditempatkan di dalam menunya dan dia mempunyai sub-menu itu akan menampilkan sub-menunya dan jika tidak memiliki sub-menu maka dia akan tampil di sini tidak ada sub-menunya ya kemudian selain ada navigasi ada juga jendela utama ya bagian utama disini berisikan informasi tentang class cards ya sesuai dengan nama webnya autorite ya nah disini di dalam iframe ya seperti yang sudah saya sampaikan ditempatkan di dalam iframe sehingga bisa dibunuh dan jika sudah sampai dengan informasi yang terakhir nanti secara otomatis akan menampilkan puternya karena lebar dari webnya ini melebihi lebar dari area browsernya ya sehingga ketika digulung nanti akan menampilkan puternya dan di dalam puter ini tidak ada informasi apapun ya nah sepintas ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya table penggunaan table sepintas ini seperti ditempatkan di dalam table tapi sebenarnya itu tidak ya ini ditempatkan di dalam deepnya itu ya jadi nanti sudah terbagi menjadi beberapa bagian nah di dalam deep ini nanti pengaturannya itu harus membuat style dulu ya jadi harus membuat style dulu atau CSS dulu sebelum kita bisa menggunakan deepnya jadi pengaturan lebar tinggi ya kemudian backgroundnya ini gambar atau tidak ya kalau ini backgroundnya warna ini backgroundnya warna ini backgroundnya gambar ini juga backgroundnya gambar ya puternya ya nah bagaimana untuk backgroundnya kemudian nanti untuk menempatkan bagian-bagiannya ya jadi nanti disini ada CSS atau style yang digunakan untuk mendefinisikan deepnya itu sendiri jadi ada container ya penampungnya ini bagian utama dari deepnya kemudian ada divider ada deep nama kemudian ada deep navigasi deep mine page ya kemudian ada deep footer jadi ada 5 ya 5 bagian deep atau 5 deep yang harus kita siapkan dulu sebelum kita menempatkan di dalam dokumen HTML ya baik langsung saja kita lanjutkan pembahasannya tentang penggunaan di nah sebelum kita menggunakan di sini nanti yang perlu disiapkan di situ adalah gambarnya dan juga kontennya ya jadi disini saya sudah punya bagian-bagiannya ya jadi disini ada gambar ukuran sebenarnya ya gambar-gambar konten ukuran sebenarnya dan gambar-gambar konten ukuran kecil ukuran kecil ini sama semua ya lebarnya 300 tingginya menyesuaikan kenapa disini yang perlu diatur lebarnya saja karena tampilannya disitu dibuat ke bawah ya tampilannya dibuat ke bawah sehingga ketika nanti ditampilkan ini lebarnya sama semua masalah tinggi tidak masalah ada yang tinggi ada yang pendek tidak ada masalah ya karena disini yang diperlukan adalah kesamaan lebarnya sehingga lebarnya ditentukan semuanya 300 piksel ya gitu nah kenapa gambar yang sebenarnya ini tetap disimpan karena kan ini nanti bisa diatur ya ketika diklik pada gambar mobilnya itu nanti bisa langsung ngelink ke gambar yang sebenarnya yang ukuran sebenarnya gambar yang ukuran sebenarnya sehingga bisa tampil lebih detail nah itu kenapa kok dibuat kecil karena nanti ada proses untuk menampilkan keukuran yang sebenarnya ya gitu nah ini di dalam pengaturannya jadi semua bagiannya ini disiapkan dulu gambar kemudian ini header ya header nya ini gak kepake ini header acuan header awal header awal kemudian header nya disini dibuat yang seperti ini nah ini polos ya polos title nya disini ada dibuat sendiri ya dengan format png kenapa formatnya png karena background nya itu dibuat transparan ya jadi kalau tidak png background nya nanti tidak transparan background nya berwarna putih nah ini karena background nya ingin dibuat transparan maka dibuat dengan tipe png sedangkan header nya sendiri ini bertipe jpg ya kemudian ada navigasi navigasi ini sebenarnya ini gambar warna ya tapi ini gak saya pake main sama navigasi ini gak saya pake saya langsung menggunakan warna dari div nya jadi div nya saya beri warna sama dengan ini ya main nya saya beri warna sama dengan ini sedangkan puter pake gambar ya nah ini untuk bagian-bagiannya ditempatkan semua semua bahannya ditempatkan dalam satu folder ya image kemudian style nya juga dibuat dalam satu bagian se-folder dengan image se-folder dengan image se-folder dengan dokumen html dan dokumen home nah ini disiapkan dulu semua kalau sudah kemudian tinggal dibuka saja dreamweaver nya ya nah dreamweaver nya dibuka kemudian kita setting dokumen baru html ya dokumen html baru ya nanti html ini secara otomatis sudah membuka dokumen baru ya ada startup dialog nya ini tinggal dipilih html ya nanti akan terbuka satu dokumen html kemudian yang berikutnya kita tentukan dulu style nya ya nah ini jadi style nya ini kita tentukan dulu ya kita buat penampungnya nah penampungnya disini nanti seperti apa nah karena gambarnya itu gabungan maka perlu kita atur dulu ya jadi untuk hidungnya ini berapa misalkan tingginya ya tingginya adalah 257 ya kemudian navigasinya 426 nah ini kita hitung dulu ya 257 ditambah eh sorry 426 ya ditambah puter ya puternya 37 nah kenapa main tidak dihitung karena main disini sudah secara otomatis sama tingginya dengan navigasi ya karena bersebelahan jajar ya sehingga main tingginya sama dengan navigasi nah ketemu 720 ya jadi 257 ditambah 4 36 ditambah 37 ya ini gitu 257 ditambah 426 ditambah 37 720 720 720 keliru tadi ya 720 nah kalau sudah tahu 720 tingginya lebarnya disini dicari dari yang paling lebar yang paling lebar adalah puter sama hidurnya nah hidurnya disini lebarnya 960 berarti gambarnya area area dari kontainernya area dari kontainernya ini nanti kita tentukan ukurannya ini adalah 960 untuk lebar dan 720 untuk tinggi ya nah kalau sudah tinggal kita buat kita buat dulu style sheet baru ya new css rule nah ini tipenya kita tentukan kelas ya tipenya kita tentukan kelas kemudian namanya kita tentukan di bebas ya misalkan container jadi utamanya container itu utamanya kalau sudah kita buat dalam file style sheet baru ya oke kemudian diberi nama ini saya buat web kemudian diberi nama misalkan saja jasasnya ya jasasnya itu style web ya kalau sudah di save oke ya kalau sudah kita tentukan langsung box karena bentuknya kotak ya bentuknya kotak jadi yang pertama diatur itu adalah boxnya dulu ya ini lebarnya 960 tingginya 720 kalau sudah di oke nah disini sudah ada satu style ya satu style untuk container tapi letaknya masih di sebelah kiri ya karena setting perataannya belum diatur ya jadi sudah ada tapi di sebelah kiri ya yang diatur itu cuma terlebar dan tinggi secara otomatis ini nanti akan terletak patah kiri atau mepet kiri ya secara otomatis akan terletak mepet kiri ya nah supaya bisa mepet tengah gimana nah supaya bisa mepet tengah karena website itu lebarnya gak sama jadi lebar ini ya lebar ini ya dokumen dengan lebar browser itu gak sama ya itu gak sama nah kalau misalkan kita ingin menempatkan di tengah berarti harus dihitung lebar dari tampilan browsernya itu berapa dikurangi lebar dari kontainernya dibagi dua nah itu kan susah ya itu susah karena ini seperti yang saya sampaikan tidak sama nah supaya mudah bagaimana nah supaya mudah di dalam pengaturan dari kontainernya supaya terletak di tengah maka nanti kita buka lagi ya kita buka lagi style nya jadi kita pilih all CSS nya all ini dari current sekali pilih all kemudian kita klik tanda plus expand nya expand tools nya kalau sudah container ini di double click nah di klik dua kali pilih box setelah kita atur width dan height supaya terletak di tengah disini nanti kita atur margin nya ya nah yang terkontaminasi pengaturan margin itu adalah kiri dan kanan kiri dan kanan atas bawah tidak perlu ya nah untuk pengaturan kiri dan kanan nya ini tinggal diatur auto ya auto itu nanti trimitor akan menentukan sendiri ya pembagian ya apply oke udah cukup ya container sudah dibuat kemudian yang kedua itu kita buat untuk header ya class nya header ya oke kalau sudah kita tentukan di box nya lebar nya tempatnya 960 ya karena se lebar eh gambarnya paling lebar ini sama putar putar nanti untuk lebar ini juga 960 cuma tingginya ini belum tahu ya tingginya kita lihat klik aja klik nanti akan ketemu tingginya 257 maka disini nanti tinggal lihat 257 ya nah supaya mepet kiri maka floating point nya ini diatur flat ya jadi floating point itu untuk menentukan pengaturannya ya jadi kalau tidak diatur itu nanti dia berdiri sendiri gak bisa dijajari gak bisa dijajari yang lain berdiri sendiri ditambahin langsung ke bawah ya tapi kalau floating point nya itu ditentukan kiri berarti dia akan mepet kiri nanti ada tambahan dia belahnya ya kalau area nya cukup ya nanti kita atur floating point nya left cuma left dan right ya jadi gak ada center sehingga pengaturan right dan left di dalam container itu perlu ya nah kalau sudah puter mempunyai eh header mempunyai background gambar jadi setelah kita tentukan block nya yang berikutnya kita tentukan background nya nah background nya itu dipilih yang background image jadi tinggal kita browse kemudian kita pilih oh ini gambarnya belum di copy kan ya saya copy kan dulu aja semua ya atau folder image aja lah ini saya copy kan dulu tadi di my document web nah ini ya nah sekarang tinggal kita tentukan ya di dalam background image image kemudian header kalau sudah apply oke gak mana ya belum ada itu kita hanya membuat satu pengaturan file dulu ya membuat style nya dulu jadi istilahnya ini masih merancang busana nya belum jadi busana nanti kalau pengen dijadikan busana harus dijahit nah ini kalau pengen dijadikan web harus disusun disini ya ini masih merancang dulu ya kemudian yang berikutnya buat lagi baru disini saya kasih nama navigasi ya kemudian oke eh anunya dulu ya namanya dulu ya nama nama web oke kemudian box ya kemudian ini labelnya sama ini kita lihat dari namenya namenya itu nama namenya ini ya label lebarnya adalah 302 pingginya 158 berarti ini tinggal dibuat 302 tinggi 158 ya tuh box nya tidak diatur karena di dalam tampilannya ini sendiri ya sendiri nih sampingnya gak ada apa-apa ini ya ini kan background gambarnya ya jadi ini dia berdiri sendiri di atas dari header ya sehingga di dalam pengaturan votingnya ini gak perlu diuntukkan ya nah nanti seandainya saja ada perubahan ya kita tuntukkan oke yang berikutnya tinggal kita buat navigasi ya acuannya tetap menggunakan lebar tinggi dari gambarnya ya walaupun nanti pakai background warna 161 x 426 ya 161 x 426 161 x 426 kemudian float nya left karena sampingnya ada ya kemudian background nya disini pakai color nah ini mau pakai color yang mana ya silahkan yang ini silahkan oke kemudian yang berikutnya main ya utamanya ya saya kasih nama isi ya isi web nah oke kemudian box ini nanti kita tentukan seukuran dari ini ya 799 x 426 ya 799 x 426 cloud nya left kemudian background nya putih ya apply oke kalau gak putih gimana ya gak apa-apa double click ya double click ini untuk mengedit lagi mengedit lagi pengaturan yang sudah kita berikan misalkan saya kasih warna agak hijau hijau kuning lah atau kuning-kuning orang muda misalkan bisa ya ya silahkan diatur sendiri ya nah udah oke nanti kalau gak pas kita ubah lagi ya kemudian yang berikutnya tinggal kita buat ya puternya puter oke kemudian untuk box disini ukurannya adalah 960 x 37 960 x 37 cloud nya live juga gak apa-apa ya kita coba live dulu kemudian background nya kasih gambar ya gambar puter sudah oke nah ini sekarang kita sudah punya beberapa beberapa tile jadi kalau kita lihat di dalam tilesheet ya di klik aja disini tilesheet nanti sudah ada sesuai dengan yang diatur container header nama web navigasi isi web puter ya nah ini sudah siap ya nah kalau sudah siap kemudian yang berikutnya pindah ke design ya yang berikutnya kita masukkan ini ya kita masukkan semuanya ke dalam dokumen HTML nah untuk memasukkan div nya ya tile div yang sudah kita buat kita tinggal pilih menu insert insert kemudian pilih layout object pilih div tag ya ini ada di layout object di menu insert ya kalau sudah tinggal kita pilih dari classnya classnya disini kita pilih yang container nah add insertion point ini untuk menentukan penyisipannya di dalam area kursor karena kursornya ada disini ya nanti akan diletakkan kalau sudah di nah inilah container sudah di tengah-tengah otomatis otomatis sudah di tengah-tengah pengaruh dari pengaturan box pada margin ya ini nah itu area container container nah kalau sudah ini dihapus kemudian kita masukkan di dalam area container ini header ya nah untuk memasukkan di dalam area container ini header kita tinggal gunakan penyisipannya yang sama ya di klik dulu di dalam container ya nah kalau sudah di klik di dalam container kita pilih menu insert layout object kemudian pilih di stack add insertion point kemudian pilih header sudah masuk ya sudah masuk secara otomatis ya kemudian yang berikutnya kita masukkan juga untuk navigasinya dulu biar kelihatan ya nama webnya terakhir aja gak apa-apa yang berikutnya navigasi jadi kita klik lagi di dalam area ini ya area containernya ya cuma kalau kita klik di dalam area containernya agak susah karena sekarang sudah ada header jadi ini bisa jadi di dalam area header nah untuk menyisipkan atau menambahkan class div di dalam container kalau disini kita masih ragu-ragu sudah berada di dalam area container atau belum kita tinggal pindah ke kode pindah ke kode kemudian kita pindah source code ini jangan stylesheet ya tapi source code nah ini di disini ada ini container kemudian div di dalam container nah ini masih ada di dalam div ini kursornya ya kursornya masih ada di dalam div ini bisa dilihat dari penunjukan posisinya disini ya ini keliru kalau kita masukkan disini jadi tinggal kita klik di paling akhir kemudian di enter nah ya jadi berada di dalam div containernya insert layout object kemudian div tag kemudian pilih navigasi ya oke ya hapus saja klik enter insert layout object div tag pilih isi web hapus saja tagnya ya klik di akhir ini ya nah enter insert layout object kemudian div tag kemudian pilih puter ya ini ya oke jadi sekarang sudah ada 4 bagian ya memang aksi nya 4 1 2 3 4 kalau sudah kita lihat di dalam design nah ini sudah terisi ya sudah terisi masing-masing div nya sesuai posisi ini ternyata main page kasih warna pink-pink ini gilek ya ganti aja ini isi web double click background dan di warna ya putih ha ya apa babu apply oke nah ini kalau kita pengen mengatur div nya ya nah disimpan save kemudian tempatkan di dalam folder web nah ini kasih nama auto write save kita lihat di dalam browser web view in chrome yes nah ini sudah jadi ya sudah jadi itu ya itu di dalam pengaturannya sekarang kita sudah punya satu web yang mempunyai nama untitled dokumen nah kalau untitled dokumen ini pengen saya ganti seperti ini ya auto write nah untuk mengubah disini nanti kita tinggal pindah ke dalam di sini nanti ada title nah ini diganti jadi auto write misalkan auto write dot tom ya code dot id misalkan ya nah ini bisa ditambahkan disitu nanti kalau sudah ini kita simpan lagi save all kemudian di reload maka nanti disini akan berubah menjadi auto write .co .id ya gitu nah ini di dalam membuat div dan menyusun div di dalam dokumen hdmr nah kemudian namanya namanya gimana ini berada di atas berarti kita tinggal tempatkan aja ya tempatkan saja nanti lebarnya ditentukan sesuai dengan ini ya jadi kita tempatkan di dalam header kursornya karena itu ada di dalam header ya kalau sudah kita tinggal buat style baru ya dengan nama ini jangan komponnya dipastikan ini kelas ya selektor type nya ini ditentukan kelas kalau masih kita beri nama nama web sama oh sudah ada sorry tinggal kita masukkan ya nah untuk memasukkan sama nanti tinggal pilih menu insert layout object kemudian di tag ya kalau sudah tinggal di ok nah disini ada gak gambarnya yang nama web kalau belum ada maka kita bisa double click kita berikan background gambar jadi gak ada gambarnya sehingga gak tampil nah ini kalau lupa memberikan gambar seperti itu ya nah ini sudah ditentukan disitu ya untuk nama web nya ini lupa gak kelihatan ini karena ada beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut ya ini sudah ada ini nama web box 302 158 dengan background gambar yaitu ini label PNG nah supaya terlihat disini nanti perlu kita tentukan yang pertama yaitu di dalam box nya di dalam box nya ini floating floating nya harus ternyata floating kemudian kalau sudah kita tentukan top nya top nya margin top nya berapa dari atas ke bawah ini ada jarak berapa kalau gak ada jaraknya atau diatur 0 misalkan disini saya apply oke maka nanti gambarnya disitu kan letak dalam posisi nah ini dalam pengaturannya seperti itu nah ini margin padding border 0 ini adalah container untuk style untuk container dan header kita lihat di kode apakah sudah ada deep oh ini belum ada deep nya ini masih deep biasa bukan class nya jadi kenapa gak tampil karena ini belum punya class deep nya ini masih deep biasa belum pas terus gimana ini kalau seperti ini nah ini harus dihapus saja dihapus saja kita sisipkan baru kita sisipkan baru disini dengan menggunakan menu insert layout object di tag kemudian yang diatur nama web ya kalau sudah di ok dah hapus ya tag nya kita lihat di desain nah ini sudah ada ini auto rate yang dengan nilai top nya 0 flat nya 0 ya berarti kalau pengen dibuat ke bawah sedikit dan sedikit ke kanan bagaimana ya kita edit aja di nama web jadi di box nya ini nanti kita tentukan jangan 0 nih berarti ya jangan 0 jadi kita non aktifkan same for all karena pengaturannya gak sama ya disini yang atas misalkan saya turunkan 30 pixel yang kanan gak perlu diatur ya kemudian yang bawah juga tidak yang kiri saya tentukan 50 pixel apply oke dapat belum ukuran ke kiri berarti double click ya box ini dikali atur ukuran ke kiri berarti lagi 75 ya apply oke sudah sekarang sudah jadi web web autorite yang dibuat dengan menggunakan dikir jadi disini nanti bisa ditambahin logo bisa ya bisa ditambahin logo selama pengaturan div nya ini lab ya nah ini div nya lab ya ini 30 ini 50 ini masih kosong kalau ditambahin logo misalkan harus definisikan dulu div baru ya harus mendefinisikan div baru dengan model kelas atau tipe kelas kemudian namanya apa oke pengaturannya bagaimana nah ini untuk penentuan penggunaan div kalau mau dihapus ya kalau mau dihapus diklik aja nah ini kan kita tempatkan disini nanti ada garis merah disini delete hilang ya loh mana ini hidungnya gak ada kan nanti hapus ini juga sama ini ada garis merahnya nanti nah ini garis merahnya klik pada garis merah delete hilang ya sama juga dengan ketika kita menggunakan kode kemudian disini tinggal di block delete sama ya menghilangkan gitu gitu nah ini untuk pengaturan di dalam dokumen HTML yang mana sebelumnya harus kita definisikan dulu baru setelah itu kita atur penempatan ya nah kalau sudah disini nanti saya ingin menambahkan konten ya nah untuk menambahkan konten ya kita buat perintahnya dulu ya di klik disini di dalam main dokumen atau isi web kalau sudah tinggal pindah ke kode nanti disini sudah ada ya sudah aktif di isi web tinggal kita ketikkan perintahnya kenapa kalau harus di enter ya supaya gampang diniat aja ini sebenarnya karena gini pun sebenarnya bisa nah ini langsung di perintah gini bisa ya ya cuma kan melihatnya jadi sedikit membingungkan kalau menurut saya jadi kalau saya sukanya saya enter tap jadi kelihatan oh ini bagian dari ini ini satu bagian ya nah ini satu bagian ya karena ada pembuka ada penutup ya ini jadi satu bagian ada pembuka ada penutup ya ini satu bagian ya nah itu kalau di enter ya i-frame kemudian width nya width nya width nya berapa ya width nya kita aja sudah langsung menunjuk width tab ya 960 eh 960 799 ya karena sama dengan lebarnya mine ya lebarnya mine 799 ya kemudian kalau sudah height ya nah height di sini bisa pakai kalau misalkan gak paham bisa pakai 100% aja gak apa-apa 100% itu berarti menyesuaikan dari lebar width nya ya 100% width itu diisi oleh iframe ya kemudian style border titik 2 0 nah ini kamu menentukan supaya bordernya tidak ada ya kemudian name nama dari iframe nya kita akan aja isi web ya nah kalau sudah ditutup slash nah ini sudah otomatis muncul iframe sendiri ini perintah pembuka perintah iframe ini adalah perintah penutup untuk perintah iframe udah maka nanti di dalam tampilannya akan ada satu iframe ya iframe ini terangparan walaupun kelihatannya di dalam design ini gak terangparan tapi sebenarnya transparan ya nah sudah simpan save all kita lihat hasilnya di dalam dokumannya ini sudah ada ya ini iframe nya gak kelihatan ya terus kalau mau diisi konten gimana nah kalau mau diisi konten ya tinggal kita buat kontennya dulu tadi dalam contoh kebetulan saya sudah punya dokumen konten nah di gambarnya ini kebetulan saya sudah punya dokumen konten nah ini home nah kalau dokumen kontennya ini sudah ada ya tinggal di connectkan aja ya ini saya copykan dulu karena ini sudah ada ya sudah saya buat copy kemudian saya masukkan ke dokumen web ya paste home namanya nah ini tinggal dimasukkan aja di dalam iframe nya ya ini diisi dengan dokumen home berarti tinggal pindah ke kode kita tambahkan di dalam property iframe nya ini ya property iframe ini karena ada 4 property ini ada property width property height property style name nah ini ditambahin ya pasti src ya tab enter terus terus di klik boleh ya di klik bisa di enter bisa nah home html oke simpan kemudian kita lihat hasilnya di dalam sudah jadi ya jadi setelah kita jadikan deep ini pengaturannya sama persis seperti yang kemarin kita bahas di tabel ya kalau di footer ini mau ditambah tulisan gimana ya kita tinggal pindah ya pindah ke design dari tampilannya ya kemudian kita klik disini tambahin ya copyright copyright autorite .co.id 2022 2022 jadikan ya mau di format ya tinggal di block kita atur dari CSS ya CSS ini masuk dalam apa ini pengaturan footer ya jadi selain pengaturan deep ini juga ada pengaturan footernya yaitu pengaturan font fontnya nanti pakainya tradisette warnanya putih ya kemudian ukurannya kecil ya 12 kemudian letaknya di tengah ya ini sudah masuk ke pengaturan footer ya kemudian tebal ya pilih puter lima puter nah ini kemudian ini kita atur tebal ya secara vertikal di tengah-tengah ya kita double klik disini bisa puter sama ya nah ini kan pengaturan fontnya ya ada di type type ini pengaturan font sama juga dengan memilih disini di atur disini sama kemudian kalau ingin diletakkan di tengah-tengah maka disini kita bisa blok ya kemudian tagline ini center juga ya vertical line vertical line ini kita atur apa ini middle ya middle itu berarti tengah ini blok ini secara horizontal tagline ini secara horizontal ditengahkan vertical line secara vertical ditengahkan headline headline oke nah ini harusnya di tengah-tengah nah itu di dalam pengaturan ya loh kok gak mau nah disini nanti kita tinggal atur aja ya nah kita cari pengaturannya bagaimana nih oh berarti tidak di dalam blok ya secara vertical tidak di dalam blok ya bloknya ini diatur saja middlenya karena middle itu untuk pengaturan tag paragraf karena ini kan tag deep ya tag di dalam deep berarti pengaturannya nanti di dalam box topnya kita tambahkan misalkan 30 dibagi 3 bagian ya 70 ya oke nah ini ada ini nambahannya 10 topnya ya gitu wow kalau begitu ini clear nih pakai margin ya karena ini kan ada tambahannya nah ini kalau Anda pakai margin bisa Anda lihat efeknya disini nambah bagian tersebut ya berarti bisa diupayakan dari ya padding nah ini kita coba paddingnya apply oke nah ini dari tengah ya turun gitu nah cuma efek padding ini menyebabkan ini jadi di tengah juga ini agak susah terus pieg ya nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturannya ini 10 nanti ini jadi ada jarak dari padding tambahan kemudian ketika diatur disini nanti ada jarak tambahan di atas ya terus pieg nah kalau sudah kita coba dari kode diputer mana ini diputer disk last puter klik disini ya kita coba perintah property line ada enggak oh enggak ada ya berarti memang pengemengahan ini tidak bisa dilakukan karena di dalam disini enggak ada perintah vertical line ya vertical line enggak ada berarti solusinya gimana nih solusinya kita berikan satu kali enter ya gitu ya satu kali enter berarti tinggal ditambah p aja p ya kemudian ditutup dengan slash p ya kemudian copyright ya nah kita lihat ini nah ini satu enternya banyak banget ya ternyata ya kasih BR nah inilah perlunya paham perintah-perintah HTML nah udah BR ternyata bisa memberikan jarak 1 enter nah ini di dalam pengaturan kalau kita pengatur posisi yang berbeda ya posisi yang berbeda dari objek-objek nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan penentuan perintah jadi div disini seperti itu ya seharusnya di dalam vertical alignment ini bisa diatur dari yang lain kita lihat di dalam browser apakah ini sudah berubah nah oh belum simpan satu satu file sepol kita kita lihat nah berpengaruh ada pengaruhnya pada bagian yang lain nah ini kita lihat aja ternyata pada bagian ini terpengaruh main web oke puter oke mana ada fun classnya fun class puter ini kan bukan fun class dari bagian nah ini yang bikin kacau karena pengaturannya tadi ya fun class puternya jadi muncul bikin kakar-karuan nah ini diapus oh sorry ini keliru dan diapus cuma sampai sini nah ini penutupnya ada ini juga awal pembuka penutupnya ada ini pembuka penutup ada ini pembuka penutup ada ya udah kita simpan nah udah kembali normal ya gitu nah ini dari pengaturan penggunaan puternya double click ya kita lihat ya di dalam background type ya kemudian block ya nah ini kita atur misalkan saja middle oke kalau gak ada perubahan berarti perintahnya tidak dari situ nah ini untuk pengaturan review save all kemudian diubah review in probe nah ini ketika kita pengen membuat perintah nah untuk navigasinya gimana navigasinya ini ada banyak sekali perintah ya jadi kalau saya tunjukkan di dalam navigasinya disitu nanti ini agak panjang bisa live auto write ini ya style ya style nya buka atau ini aja lah buka open with dreamweaver ya sama-sama ini nah ini untuk style nya atau style nya C yang buka ya nah style nya tambah buahnya ini nanti kan terakhir di main puter ya terakhir di puter nah nanti ada style ul sampai dengan ini banyak sekali tambahannya jadi yang semula cuma sampai puter ini tambahin sampai dengan ya sehingga nanti bisa menjadi navigasi ya gitu nah pembuatan navigasinya nanti bagaimana ya tinggal kita atur sama ya sama persis jadi di klik aja disini kalau mau diberi jarak satu enter ya tinggal di enter kalau enggak ya enggak apa-apa gak usah di enter juga enggak ada masalah nanti membuatnya dengan menggunakan ini HTML UL ya unorder list nah home kemudian product ya project 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 kemudian subnya nanti di tab ya klasik ya ya custom ya custom ini bebas kemudian bisa juga untuk yang master car ya misalkan jadi buatnya seperti ini kalau mas kalau punya sub lagi tinggal di tab ya 1960 1970 ya ya ini ya jadi untuk membentuk sub ini pakai tombol tab membentuk menaikkan sub ya mengunaikan sub levelnya ini menurunkan sub levelnya pakai tab menaikkan sub levelnya pakai shift tab shift tab ya nah ini terdibuat semua kalau sudah diatur linknya ya linknya ini tinggal di double click kemudian di di tanda crash ya double click di tanda crash double click di tanda crash ya nah begitu terus ya ya semua diberi tanda crash ini tujuan ini supaya menjadi tombol link tombol link navigasi tombol navigasi yang punya link ya kalau sudah tinggal di copy di copy kan aja style nya style nya ini di copy kan ini ya mulai dari while ini sampai dengan terakhir ctrl c masuk ke dalam style nya ini ya nah ini di copy kan disini ctrl c kalau sudah disimpan semua file c kemudian kita lihat dalam desain ini sudah jadi warnanya gak sama nah warnanya kalau gak sama kita atur berarti dalam di dalam navigasinya yang mau diubah atau di ininya mau diubah ya kalau di dalam ul nya berarti kita ubah di dalam ul yang mempunyai pengaturan dukungan kalau ini nah ini diubah ya apply oke udah sama kita simpan kemudian kita jalankan di browser nah ini sudah punya sub menu nah itu buatnya seperti itu nah itu nantilah ya pada pengaturan selanjutnya jadi pada kesempatan hari ini pada kesempatan kali ini ini bagaimana cara menambahkan di cara menambahkan di jadi kalau sampai kira li alenya ini saya hapus lagi aja ya mulai dari ual ini sampai dengan jadi konsentrasinya disini saja membuat dokumennya ya atau area-area penampungnya ya setelnya saya hapus juga nih ul nya nah ini ini minggu depan kesempatan selanjutnya ya kesempatan selanjutnya akan saya bahas nanti untuk penambahan navigasi dengan CSS ya nah sekarang konsentrasinya disini juga nah ini sudah jadi jadi intinya kita bisa membuat website sesuai dengan yang kita inginkan ya dengan yang kita inginkan dengan menggunakan dipak ya tuh keugulan dari dipak tidak terlihat kuno ya karena sebagian besar dokumen web atau website itu pakaiannya di kemudian yang berikutnya dari dipak ini mudah diatur nantinya ya mudah diatur dan cepat prosesnya dibandingkan table ya ketika di load di komputer itu lebih cepat pakai dip dibandingkan dengan table ya gitu dan perintahnya sebenarnya tidak rumit ya yang penting definisikan dulu sesuai ukurannya ya kemudian kalau sudah tinggal diatur penambahannya dengan menggunakan menu insert layout object bitak ya header navigasi container dan juga eh header navigasi isi web dan juga footer berada di dalam container sehingga penempatannya nanti ini ya ini di dalam sini jadi tidak di bawahnya kalau di bawahnya kan seperti ini ini di bawahnya nah ini 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 di bawahnya atau di sampingnya ini 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 di sampingnya ini di sampingnya atau di bawahnya ini di sampingnya atau di bawahnya ini di sampingnya atau di bawahnya sedangkan semua ini berada di dalam container ya jadi kalau ini berada di sini ya nah navigasinya ini saya letakkan di sini ya on drop berarti navigasi ini nanti akan berada di dalam header ya nah navigasi ini berada di dalam header ya itu kalau saya letakkan atau saya pindah ya nah intinya itu dulu ya jadi memahami tentang di dalam dokumen ada itu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini baik saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang diptak di dalam page ya bagian dari mata kuliah bisa melihat semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami mudah dimakuti mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi saya Andi Prakasar diundur diri selamat mencoba tetap sehat tetap semangat agar tetap bisa berkarya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati